bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anakku sekalian semoga hari ini kita sehat walafiat amin ya rabbal alamin dan untuk anak-anakku sekalian kelas 11 TKRO 1 dan 2 mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan hari ini kita akan membahas bab 2 yaitu tentang peluang usaha yang dimaksud dengan peluang usaha atau peluang usaha itu terdiri dari dua kata yaitu peluang dan usaha peluang artinya kesempatan dan usaha adalah upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai sumber daya yang dimiliki jadi secara sederhana peluang usaha adalah suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki nah tujuan tadi yang hendak dicapai yaitu bisa diantaranya adalah berupa satu keuntungan atau berupa materi uang yang dicapai dari peluang usaha itu atau kegiatan usaha itu kemudian kekayaan terus kepuasan batin jadi ada kalanya ketika kita usaha ada rasa puas dalam diri kita dalam batin kita kemudian tujuan yang hendak dicapai diantaranya yaitu popularitas popularitas itu adalah terkenal ya menjadi terkenal menjadi populer dengan usaha yang kita jalankan tersebut kemudian status sosial status sosial berarti grade atau tingkatan sosial di masyarakat itu tujuan-tujuan yang hendak dicapai diantaranya dari kegiatan kewirausahaan nah kemudian harus supaya tujuan tersebut bisa tercapai itu harus menggunakan segala sumber daya yang dimiliki oleh seorang wirausahawan sumber dayanya diantaranya adalah berupa modal modal tadi ada keuangan ya yang namanya usaha tanpa modal itu tidak mungkin karena modal merupakan salah satu daripada sumber daya yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha kemudian pengetahuan pengetahuan tentang usaha tersebut kita harus punya ilmunya karena dengan ilmu sesuatu akan bisa sukses kemudian selanjutnya skill keahlian ketika kita bergelut dalam suatu bidang wirausaha atau usaha maka kita harus punya skill atau kemampuan di bidang usaha tersebut bisa didapat dari kursus dari belajar dan lain-lain kemudian relasi yang luas jadi harus punya relasi yang luas hubungan yang luas kita harus menciptakan partner-partner atau relasi untuk mewujudkan tercapainya tujuan yang kita inginkan kemudian harus punya pengalaman jadi di dunia usaha yang kita geluti yang kita kerjakan hari ini maka kita harus mencari pengalaman terlebih dahulu bisa berupa pertanyaan ke yang lain survei atau bahkan bisa juga kita terlibat dalam dunia usaha tersebut sebelumnya ya itu sumber daya yang harus dimiliki dalam sebuah wirausaha kemudian selanjutnya ada ciri-ciri peluang usaha yang baik kesempatan usaha yang baik itu diantaranya ciri-cirinya yaitu pertama bersifat orisinil orisinil itu adalah asli bahwa itu memang murni usaha kita produk kita kemudian yang kedua harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar jadi kita juga ketika membaca peluang bisnis usaha yang akan kita geluti maka kita pun harus melihat kebutuhan pasar semakin besar kebutuhan pasar maka peluang untuk usaha kita semakin bagus kemudian sesuai dengan minat nah berarti usaha yang kita jalankan ini harus sesuai dengan minat dan keinginan kita supaya totalitas kita dalam usaha itu 100% enjoy kemudian yang keempat ciri-cirinya adalah tingkat kelayakan usaha yang teruji jadi usahanya tersebut produknya itu harus layak harus diuji dulu diuji kelayakannya pantas atau tidak bagus atau tidak kemudian kemudian selanjutnya yang kelima adalah bersifat ide kreatif jika belum ada maka kita ciptakan dari yang tidak ada menjadi ada jadi itu harus punya inovasi tapi jika memang sudah ada maka kita harus mampu menjadikan barang tersebut barang halaman tetapi menjadi sesuatu yang baru itu namanya kreatif jadi ide-idenya itu harus dimunculkan memodifikasi sesuatu yang lama menjadi sesuatu yang baru hal yang baru walaupun memang itu bukan sesuatu yang baru yaitu bersifat ide kreatif kemudian yang selanjutnya adalah yang ke enam ada keyakinan untuk mewujudkannya pasti dalam diri wira usaha tersebut harus punya keyakinan bahwa kita akan bisa mewujudkan bisnis ini usaha ini dengan baik yakin 100% atau punya optimisme kemudian selanjutnya ada rasa senang untuk mewujudkannya jadi tidak terpaksa ketika kita melaksanakan usaha tersebut itu tidak dengan paksaan tapi harus punya rasa senang enjoy karena sesuai dengan minat tadi itu ciri-ciri peluang usaha yang baik selanjutnya ada ciri peluang usaha yang potensial yaitu diantaranya adalah memiliki nilai jual produk yang kita hasilkan itu harus bisa dijual di pasaran harus bisa laku di pasaran itu namanya memiliki nilai jual jadi orang lain butuh terhadap produk usaha kita kemudian selanjutnya yang kedua adalah usaha bukan hanya ambisi pribadi jadi usahanya itu tidak hanya nafsu atau ambisi atau keinginan yang besar hasrat yang besar untuk dirinya sendiri hanya untuk dirinya sendiri tetapi banyak pertimbangan pertimbangan yang harus kita pikirkan alasan-alasannya tidak hanya dari diri kita tetapi malah seharusnya adalah tadi pasar yang harus kita pertimbangkan tidak untuk nafsu atau keinginannya diri pribadi kemudian yang empat tidak banyak menghabiskan modal memang usaha tanpa modal tidak bisa tetapi kita harus bisa meminimalisir modal bagaimana kita mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sedikit dengan modal yang seminim mungkin nah itu adalah wira usaha yang baik yang potensial kemudian yang nomor lima bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri kalau memang skalanya sudah besar awalnya merintis sedikit demi sedikit berkembang kemudian setelah berkembang maka bisa jadi menjadi industri awalnya biasanya home industry rumahan tapi kalau sudah besar dia menjadi industri yang besar pabrik dan sebagainya yaitu ciri peluang usaha yang potensial selanjutnya ada ciri peluang usaha yang bernilai jual tadi yang laku di pasaran yang punya profit yang punya keuntungan yang bisa dijual ke pasaran laku diantaranya adalah ciri yang pertama yakin usaha tersebut dapat dilaksanakan harus yakin kita bisa melaksanakan usaha tersebut yang kedua mau menerima gagasan atau ide baru jika memang ada gagasan atau ide baru baik dari diri kita atau dari rekan dari orang lain kita harus mampu menerima gagasan itu dengan terbuka kemudian yang ketiga memiliki semangat kerja yang tinggi sudah barang tentu ya jelas bahwa semangat kerja yang tinggi akan membuat bisnis atau usaha kita maju berkembang kemudian yang keempat mampu berkomunikasi dengan baik harus bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan baik komunikasinya jadi kita tadi harus menciptakan relasi serta komunikasi yang baik hubungan abrol dan sebagainya sharing dan sebagainya dengan hal itu maka kita amalkan sesuatu yang baru yang lebih baik lagi kemudian yang kelima adalah bertanya pada diri sendiri kita harus bisa bertanya pada diri sendiri akan dibagaimanakan usaha kita ini kedepannya akan bagaimana terus kita bertanya pada diri dan dijawab pada kenyataannya dijawab pada pelaksanaan dari usaha tersebut kemudian selanjutnya yang keenam adalah mau mendengarkan saran orang lain tadi sudah dijelaskan kalau ada gagasan baru ide baru baik dalam dari orang lain itu atau dari kita sendiri maka kita harus mau mendengarkan saran orang lain karena saran orang lain itu mungkin yang akan membuat bisnis kita atau usaha kita berkembang kemudian selanjutnya usaha itu ada dua kemungkinan ada kemungkinan untung ada kemungkinan rugi nah ada kemungkinan berhasil ada kemungkinan gagal jadi itu kita harus paham betul resikonya menjadi seorang wirausahawan nah faktor keberhasilan peluang usaha ada tiga faktor yang pertama adalah faktor dalam diri manusia itu sendiri diantaranya adalah faktor kepribadian kepribadian ini adalah karakter seseorang karakter ini sangat menunjang terhadap keberhasilan usaha itu kemudian yang kedua dari faktor manusia itu adalah ilmu pengetahuan bahwa ilmu membantu kita dalam menghadapi berbagai persoalan dalam mengelola usaha kemudian yang ketiga adalah faktor manusianya adalah pengalaman yang dimiliki seperti kata pepatah pengalaman adalah guru yang terbaik kita bisa belajar dari pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain pengalaman orang lain bisa kita amati secara langsung kita kita juga bisa belajar tentang kisah-kisah inspiratif di kalangan seorang wira usaha bertanya kita ke orang yang berpengalaman apa kiat-kiat suksesnya kemudian faktor keberhasilan peluang usaha yang kedua selain dari faktor manusia adalah faktor keuangan faktor keuangan merupakan salah satu pendukung keperhasilan dalam usaha tanpa adanya modal usaha tidak mungkin bisa berjalan nah usaha ini digunakan atau modal ini digunakan dalam usahanya untuk membiayai berbagai pengeluaran seperti bahan baku pembelian peralatan perlengkapan gaji karyawan pokoknya semuanya operasional yang lainnya itu butuh yang namanya modal atau uang keuangan kemudian selanjutnya ada faktor perencanaan nah perencanaan yang matang sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan usaha jadi agar usaha yang mau dijalankan kita bisa terarah dan tidak asal berjalan saja maka dibutuhkan planning atau perencanaan yang matang ya contoh misalkan produk apa yang akan kita buat modalnya berapa siapa calon konsumennya kemudian dimana tempat usaha siapa saja yang akan bergabung atau terlibat dalam usaha kita itu adalah sebuah perencanaan harus dipersiapkan dengan matang selanjutnya adalah yang terakhir faktor keberhasilan pelanggung usaha adalah yang D yaitu pemasaran sudah jelas bahwa pemasaran produk merupakan faktor yang sangat penting sebagus apapun produk bila tidak mampu memasarkannya maka produk tidak dapat menjaga konsumen yang dituju jadi pemasaran ini sangat penting bagaimana strateginya dan sebagainya kemudian selanjutnya ada kegagalan faktor-faktor kegagalan apa saja yang membuat gagal dalam sebuah usaha diantaranya adalah yang pertama adalah tidak kompeten dalam manajerial tidak punya kemampuan dalam memanaj kemudian yang kedua kurangnya pengalaman jadi kalau kurang pengalaman maka usaha yang kita kerjakan itu tidak akan berhasil dengan baik karena kita tidak punya pengalaman tentang usaha tersebut kemudian tidak bisa mengelola keuangan nanti keuangannya akan carut-marut kalau tidak bisa mengelola keuangan kebukuan dan sebagainya kemudian selanjutnya adalah lokasi yang kurang mendukung lokasi yang kurang mendukung jika lokasi tersebut tidak sesuai dengan usaha yang kita geluti maka pemasarannya atau daya beli masyarakat akan berkurang kemudian gagal dalam perencanaan ketika kita sudah punya perencanaan yang matang dan gagal maka kita harus punya opsion yang lain opsion A gagal maka kita harus beralih ke opsion B itulah selanjutnya maka kita harus cerdas orang usaha itu harus memiliki wawasan yang luas kemudian yang keenam adalah sikap yang kurang bersungguh-sungguh sudah jelas kalau kita tidak bersungguh-sungguh maka apa yang akan terjadi terhadap usaha kita sudah jelas itu akan membawa kegagalan karena tidak ada kesungguhan di dalamnya kemudian yang terakhir adalah ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan jadi kalau ada peralihan perpindahan atau apa namanya peralihan dalam usaha kita maka kita harus mampu bersrategi bagaimana jalan yang terbaik solusi yang terbaiknya itu faktor kegagalan wirausaha nah untuk anak-anak sekalian karena pekan depan kita akan ulangan kita akan PTS penilaian tengah semester atau UTS maka pelajari atau rangkum materi-materi yang tadi telah disampaikan kemudian nanti dipelajari sebagai bahan untuk penilaian tengah semester nanti jika ada soal atau ujian yang diujikan soalnya dari materi ini dan materi bab 1 yang telah kita pelajari maka kalian harus bisa menjawabnya dengan cara tadi mempelajari merangkum dan mempersiapkan segala sesuatunya mudah-mudahan nanti kepekan depan ketika pelaksanaan PTS kalian bisa melaksanakan PTS tersebut dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal itu saja pertemuan kita kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati